Kritik bertubi-tubi terhadap Presiden Jokowi dan keluarganya kini tak hanya datang dari para petinggi PDIP. Kritik tajam itu kini juga mulai datang dari para elit Partai Nasdem. Seperti diketahui PDIP dan Nasdem selama ini merupakan partai politik pendukung Jokowi di pemerintahan. Kritik perdana elit Nasdem ke Jokowi itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat perayaan hari ulang tahun ke-12 Nasdem di Nasdem Tower Jakarta pada Sabtu 11 November. Meski tak menyebut langsung nama Jokowi namun pernyataan Surya Paloh diduga kuat ditujukan kepada Jokowi. Di antaranya saat Surya Paloh menyinggung soal orang tua yang mencalonkan anaknya sebagai Cawapres. Di Pilpres 2024 ini hanya Jokowi yang mendukung anaknya Gibran Raka Bumingraga menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Berikut lima poin penting pernyataan Surya Paloh yang secara tidak langsung menyerang Presiden Jokowi. Yang pertama, orang tua calonkan anaknya Cawapres. Dalam pidatonya, Surya Paloh mengatakan dirinya tidak akan mencalonkan anaknya sebagai Cawapres meski memiliki kesempatan. Hal itu dikatakan Surya Paloh saat menjawab pertanyaan seorang kadernya dari Jawa Timur soal apakah ia akan mencalonkan anaknya Prananda Surya Paloh sebagai Cawapres. Andai kata anaknya patut untuk dicalonkan, Surya Paloh kemudian menyinggung soal kepantasan. Menurut Surya Paloh, sosok Cawapres haruslah melewati sebuah proses. Proses itulah yang kemudian menjadikan sang anak sosok yang matang. Yang kedua, singgung aparat negara. Surya Paloh menyebut banyak aparat negara yang terseret pada kepentingan pribadi dan golongan. Surya menambahkan upaya menyeret aparatur negara pada kepentingan politik praktis melahirkan ketidakpercayaan masyarakat kepada negara. Surya mengatakan negara kini telah mengalami penurunan kewibawaan pada tingkatan yang paling rendah akibat praktik tersebut. Hal ini yang menyebabkan rakyat mengalami kesulitan menempatkan kepercayaan kepada sosok selain pemerintah. Yang ketiga, melawan jika ada ketidakadilan. Surya Paloh menyatakan pihaknya tidak akan diam apabila ada penguasa yang bertindak tidak adil demi untuk kepentingan kelompoknya. Ditegaskan Surya Paloh pihaknya akan menerima situasi apapun baik itu sedih atau nestapa asalkan muncul dari nilai keadilan. Dikatakannya keadilan adalah rasa spiritualisme. Keadaan yang dapat membimbing manusia pada hidup yang sesuai dengan sunatullah. Yang keempat, tak ada kekuasaan yang tidak berakhir. Surya Paloh menyebut tidak ada kekuasaan yang terus-menerus bertahta. Menurut Surya Paloh, setiap kekuasaan akan berakhir. Surya Paloh kemudian menyinggung perkataan Adam Malik dalam buku yang berjudul In the Service of the Republic, bahwa penguasa akan terus bergantian tetapi negarawan tetap hidup bersama bangsa. Paloh juga mengatakan bahwa dibutuhkan keberanian dalam berpolitik agar selalu memegang prinsip-prinsip dalam konstitusi. Yang terakhir adalah menyinggung pemimpin palsu. Surya Paloh menyebut Indonesia saat ini berada di ujung tanduk dan sedang mengalami kerusakan yang paling mencemaskan sepanjang sejarah. Surya mengatakan ada harapan besar agar pemimpin saat ini dan juga rakyat secara keseluruhan tidak kehilangan kontrol atas keadaan. Ia menyebut banyak peradaban besar yang kebingungan akibat kehilangan adab dan berakhir pada terpilihnya pemimpin palsu. Ia mengatakan saat ini pertarungan besar sedang terjadi karena ada kelompok yang siap mencadangkan kepentingan rakyat untuk meraih kekuasaan. Oleh karena itu, ia berpesan kepada kader Nasdem agar menjaga semangat kebangsaan.